selamat menikmati selamat menikmati selamat sore adik-adik mahasiswa PIC kelas dari setiap mata kuliah di program praktisi mengajar angkatan tiga selamat datang di acara koordinasi PIC kelas program praktisi mengajar angkatan tiga Universitas Kristen Indonesia tahun 2023 baik, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan kita, kegiatan koordinasi PIC kelas sebelum memulai kegiatan kita, kita mulai dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh rakan saya yaitu Bang Dardo, untuk waktu dan kesempatan dipersilakan baik, sebuah suara saya sudah terdengar baik, sebelum kita mulai kegiatan koordinasi PIC kelas pada sore hari ini baiknya kita bersatu, kita buka dalam doa ini dijenikan saya, pemimpin doa pembuka dengan kata cara Kristen Protestan mari kita bersatu dalam doa ya Tuhan, ala Bapak kami yang berkata dalam kerjaan surga puji dan syukur kami panjatkan hari datang Tuhan terima kasih karena atas penyertaanmu dan pemurahan atas saja kami dari tadi pagi sampai siang hari ini dapat menyelesaikan perbaik kegiatan kami dan kemudian kami pada saat ini berkumpul melalui online untuk rapat koordinasi PIC praktisi mengajar tiga yang pertama serta kami berkati kami pada rapat perdana kami pada siang hari ini agar apa yang kami diskusikan, apa yang kami dapat kami koordinasikan dapat bermanfaat dan dapat berjalan lancar di seluruh rangkaian kegiatan nanti khususnya saat program praktisi mengajar tiga benar-benar sudah berjalan ke Tuhan bimbing kami sertai kami Tuhan agar kami dapat mengaplikasikan apa yang kami koordinasikan pada sore hari ini nanti dengan baik di masyarakat datang untuk sertai untuk mungkin rekan-rekan mahasiswa mahasiswi juga yang belum bisa hadir dan mungkin nanti akan menyusul agar dapat menyusul kegiatan kita pada kami pada sore hari ini ya Tuhan demikianlah doa kami yang akan menalaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, Amin Amin, terima kasih Bang Derdo untuk doa pembukanya berikutnya kita akan masuk ke dalam kata sambutan dari kata sambutan dari kepala bagian NBKM namun sebelumnya saya meminta untuk seluruh partisipan untuk mengaktifkan video selama kegiatan berlangsung baik, berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari kepala bagian NBKM yaitu Ibu Ernie Murniarti waktu dan kesempatan dipersilahkan selamat sore adik-adik PIC kelas praktisi mengajar tiga Shalom 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 Bu Shalom Shalom Bu Shalom Bu Ya, mohon kesediannya adik-adik pada saat ini kita adik-adik semuanya mahasiswa yang terpilih untuk menjadi PIC kelas dalam pelaksanaan praktisi mengajar pada semester ini adik-adik sekalian menjadi PIC kelas itu nanti peran adik-adik sangat penting dimana seberapa enam pertemuan pada mata kuliah yang adik-adik tempuh itu akan masuk atau dihadiri atau sharing dari para praktisi yang telah lolos di dalam program platform praktisi mengajar ya, besar harapan kami nanti ini sangat bermanfaat juga menjadi pengalaman buat adik-adik dimana nanti adik-adik akan mendapatkan relasi dengan berkomunikasi, membangun relasi dengan CEO CEO yang ada di Indonesia dan mereka masuk di dalam kelas adik-adik semuanya seperti contoh di profesi keguruan yang Ibu Ernie ada di dalamnya lolos itu dosen atau eh praktisi yang masuk di dalam acara itu di dalam pertemuan kelas kita nanti yaitu seorang bapak, guru, dan juga pengelola sekolah di sekolah Indonesia yang ada di Malaysia seperti apa nanti sehingga kalian dapat menimba ilmu dari sana dan juga di kelas kewirausahaan dimana Bu Ernie juga yang mengampu di kelas keperawatan nanti akan diampu selama enam pertemuan oleh praktisi yaitu CEO sebuah perusahaan yang melakukan pelatihan atau pembekalan, pembangunan sumber daya manusia jadi adik-adik mendapatkan pengalaman belajar enam pertemuan tidak hanya mendapat informasi dari dosen tetapi juga mendapat pencerahan pengalaman baru pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para CEO yang dapat nanti memperkaya pembelajaran adik-adik semuanya itulah tujuannya ya sehingga kalian semua nanti melakukan peran yang penting dalam enam kali proses pembelajaran itu nah sekali lagi Ibu Ernie mengucapkan terima kasih kalian semua nanti mengalaman pengalaman yang baik dan berkomunikasi dengan baik sehingga kalau kalian mendapatkan kendala kemana saja nanti kalian berkomunikasi untuk menyelesaikan solusi yang ada terima kasih demikian kami sampaikan selamat untuk berbintek yang akan dipimpin oleh Bapak Bang jangan Bapak ya masih muda oleh Bang Diardo Sagala dan Bapak Rifki Rafki Muhammad dan juga Kakak Parela Hiang dan juga Abang Diki mereka akan memandu kalian sampai mengerti apa yang harus dikerjakan selanjutnya demikian saya sampaikan dan saya kembalikan kepada Bapak Abang Diardo Shalom terima kasih banyak Ibu untuk kata sambutannya untuk kegiatan selanjutnya adalah kita akan mendengarkan pemaparan terkait koordinasi PIC kelas program praktisi mengajar angkatan ketiga tahun 2023 oleh saudara Diki Andrianto waktu dan kesempatan dipersilakan baik kesempatan untuk beri kata saya inginkan saya untuk meng-share screen terlebih dahulu teman-teman apakah sudah terlihat oh iya sorry baik disini kita akan melihat materi tentang pembahasan tentang koordinasi PIC kelas praktisi mengajar angkatan yang ketiga nah disini yang pertama yang akan kita bahas untuk setiap PIC persiapan praktisi kelas PIC kelas nah disini yang pertama untuk menyiapkan persiapan sebelum dan selama kelas praktisi mengajar nah ini dapat dilakukan oleh setiap PIC kelas mahasiswa praktisi maupun bapak atau ibu dosen nah disini yang pertama yang akan kita bahas itu adalah format presensi kelas dan yang kedua itu dokumentasi foto saat praktisi mengajar sampai halo sudah baik saya mulai kembali disini persiapan yang perlu dilakukan oleh setiap PIC kelas yaitu yang pertama adalah format presensi kemudian yang kedua itu adalah dokumentasi foto saat prediksi mengajar nah itu bisa dilakukan saat kelas offline maupun online nah yang ketiga itu adalah rekaman kuliah jika dilakukan saat online atau rekaman mengajar beberapa menit jika offline atau hybrid nah yang keempat itu adalah dokumentasi foto nah itu dokumentasi full body itu prediksi sedang mengajar nah itu saat melakukan pembelajaran di kelas yang dilakukan online atau hybrid atau bisa juga offline nah yang kelima ini adalah simpan materi praktisi mengajarnya itu yang berbentuk seperti PPT modul dan bahan ajar lainnya nah disini terdapat contoh sebagai foto di awal saat pembelajaran kemudian foto saat mengajar itu full body tadi kemudian disini terdapat format presensi kelas nah yang perlu diperhatikan adalah persiapan sebelum dan selama kegiatan nah format presensi kelas itu adalah sebagai hal yang penting untuk mencatat dan memantau hadiran persetak jadi tugas PICC ini adalah untuk mengkoordinasi setiap teman-teman yang lainnya untuk memantau kehadiran teman-temannya yang kedua itu adalah untuk mencakup informasi seperti nama peserta tanggal waktu dan tanda tangan pengajar nah disini tujuan dari presensi di kelas itu adalah untuk sebagai mentoring kehadiran siswa atau mahasiswa yang untuk memastikan bahwa teman-teman yang lain hadir di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan kemudian yang kedua itu adalah untuk bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran kemudian yang ketiga itu adalah sebagai kepatuhan terhadap pembelajaran saat kegiatan di kelas maupun di luar kelas nah yang keempat itu adalah sebagai evaluasi kinerja mahasiswa atau teman-teman yang lain yang sedang melakukan kegiatan prakteksi mengajar selanjutnya adalah dokumentasi foto saat prakteksi mengajar nah disini adalah bertujuan untuk membuat catatan seperti visual nah disini dokumentasi berupa foto saat prakteksi mengajar dalam membuat catatan visual kegiatan kelas nah disini tugas dari setiap PIC adalah mentoring teman-temannya atau mengkoordinasi teman-temannya untuk membuat catatan yang merupakan dokumentasi baik itu sebagai foto saat pembelajaran di full body tadi kemudian kegiatan-kegiatan lainnya nah kedua itulah berguna untuk dalam evaluasi dan berbagai informasi dengan peserta atau pentemuan mahasiswa atau pemangku kepentingan lainnya nah dalam dokumentasi foto ini bisa juga terdapat merekam proses pembelajaran yang pertama itu untuk melihat interaksi antar pembelajaran di kelas kemudian presentasi dan teknologi kontrasi dan yang kedua itu adalah evaluasi dalam pembelajaran dan ketiga itu adalah bertujuan untuk mengontrol teman-teman yang lainnya atau untuk melihat perkembangan dan yang keempat itu adalah tujuan dari sini adalah bertujuan untuk melihat perkembangan sebagai kayak seperti prestasi yang diperoleh selama melakukan prediksi mengajar atau kegiatan pembelajaran berikutnya adalah rekaman kuliah atau yang dilaksanakan jika online atau rekaman mengajar beberapa menit jika kelasnya itu dilaksanakan offline adalah untuk meningkatkan asibilitas materi yaitu untuk merekam kuliah saat online memungkinkan peserta untuk mengakses materi kapan saja yang kedua itu untuk merekam mengajar beberapa menit di kelas offline dapat membantu peserta memahami konsep tertentu dalam merekaman kuliah ini bertujuan sebagai seperti mendokumentasi yang dibilang tadi kemudian sebagai bukti foto-foto yang dapat menjadi bagian dari arsipan pendidikan yang keempat itu adalah dokumentasi kuliah online maupun offline nah disini adalah untuk melihat pengamatan ekspresi pembelajaran di kelas nah disini terdapat dokumentasi foto full body sedang mengajar berguna untuk memeriksa ekspresi yang mempengaruhi komunikasi dengan siswa dengan mahasiswa nah disini tujuan dari PSI adalah untuk mengkoordinasikan kepada teman-temannya untuk mengambil sesi foto sebagai kegiatan yang dilakukan saat sedang dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran kegiatannya yang kedua itu adalah sebagai bukti yang sedang berlangsungnya kegiatan belajar pembelajaran kemudian yang terakhir itu adalah simpan materi praktik si mengajar nah disini tadi sudah diselit pertama sudah dimasukkan link untuk selama kegiatan yang dilakukan pada praktik si mengajar nah disini simpan materi praktik si mengajar ini adalah bertujuan untuk yang berupa buku ajar modul PPT sebagai dokumentasi kegiatan praktik si majar nah disini juga bisa disimpan di link tersebut untuk bila diperlukan bisa juga materinya tersebut untuk bisa dibaca kembali mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mungkin ada tambahan dari bang rafki itu oke selamat sore apakah suara saya tetap dengar teman-teman semua baik selamat sore bapak ibu dosen adik-adik PSE kelas program praktisi mengajar angkatan ketiga izin stop screen dari bang diki perkenalkan nama saya rafki dari staff MBKM saya izin share screen apakah suara layar sudah muncul oke teman-teman sebelum kita memulai pasti teman-teman pada bingung nih ini program praktisi mengajar ini apa jadi kayaknya lebih baik kita nge-play video dulu deh oke sorry jadi program praktisi mengajar adalah program dari Kemendikbud dan diturunkan ke universitas dan dalam hal ini MBKM Uki sebagai penyelenggaranya jadi teman-teman bisa tonton videonya kita ingin anak-anak Indonesia siap bekerja segera setelah lulus dari perguruan tinggi namun berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2016 hingga 2018 8 dari 10 perusahaan di Indonesia mengeluhkan sulitnya mendapatkan lulusan siap kerja industri menilai relevansi kemampuan para lulusan baru masih sangat rendah yakni hanya berada di angka 64% untuk mengatasi permasalahan tersebut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melakukan berbagai terobosan diantaranya program praktisi mengajar melalui program praktisi mengajar kolaborasi antara perguruan tinggi dosen dan praktisi dapat terjadi di ruang kelas sehingga mempercepat kesiapan mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja wawasan dari kolaborasi akademisi dengan praktisi diharapkan dapat menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan kepemimpinan pemecahan masalah komunikasi belajar aktif dan adaptasi yang mumpuni untuk itu kami mengajak seluruh praktisi di semua lini dunia industri untuk berkolaborasi melalui program praktisi mengajar dengan berpartisipasi aktif dalam program praktisi mengajar bersama kita ciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di kajah persaingan global mari bergabung bersama praktisi mengajar dengan mengakses laman praktisi mengajar dot id baik selanjutnya satu video lagi nanti saya akan memberikan kesimpulan jadi ini langsung ketemu praktisinya kita contoh ambil dari UGM atau dari UTI langsung yang dari kita yang dari kita aja ini salah satu contoh kelas praktisi mengajar di prodi ilmu komunikasi kesannya Saya sharing di UKI luar biasa banget, karena Jakarta tapi bisa bertegur sapa, terus yang dilihat ini Indonesia ya, jadi bener-bener pilih atau tidak dikawangan lah di UKI, terus senang banget bisa berkesempatan online setelah sekian ketemuan sharing online, eh sorry, bisa ketemu offline setelah sharing sekian banyak online, bisa melihat langsung, belajar langsung, discuss sama teman-teman, terus khas banget anak komunikasi ya, ya, jadi kita semua fun, kelasnya fun, casual, tapi sharingnya tetap penting, jadi saya rasa dari praktisinya juga belajar juga sih, jadi belajar lagi, terus bisa sharing konteks, dapat insight dari adik-adik mahasiswa sendiri, jadi semoga praktisi mengajar di UKI ini bisa terus berkembang, semakin luas lagi. Mata kuliah Mas Digital Praktisi Mengajar, Salam Komunikasi! Satu lagi, kita akan mengambil contoh di kampus UGM, siapakah praktisinya? Sampai kuliah Mas Digital Praktis Mengajar, Salam Komunikasi! Hari ini aku ke Jogja khusus untuk ke Universitas Gajah Mada karena aku ngajar sebagai dosen praktisi mengikuti program praktisi mengajar program unggulannya Kampus Merdeka Kemendiput Ristek. Jadi aku senang banget mempunyai pengalaman yang luar biasa, ketemu sama para mahasiswa, mengajarkan mereka materi kajian selebritas. Dan selain mengajar, aku juga justru banyak banget belajar karena tadi di dalam kelas mahasiswa banyak bertanya, banyak mengemukakan perspektif mereka yang akhirnya juga membuka perspektif aku. Jadi sangat-sangat luar biasa hari ini. Bayangannya sih, aku sih ngebayangin semoga mahasiswanya tuh semangat dan excited gitu ya ngedengerin pemaparan materi aku. Dan ternyata sesuai ekspektasi, aku seneng banget karena hari ini mahasiswanya kelihatan semangat dan mendengarkan dengan fokus materi yang aku paparkan. Menurut aku sekarang, apalagi setelah era pandemi, kolaborasi adalah kunci. Kita udah nggak bisa kerja sendiri-sendiri lagi, termasuk di bisnis. Bisnis kalau sendiri, itu nggak akan lebih impactful daripada kalau kolaborasi. Terus pas sesi tanya-jawab juga mereka bertanya sekali banyak hal yang sesuai dengan materi. Asik juga, kadang kalau aku bercanda mereka ketawa. Jadi kelasnya tuh bener-bener fun banget. Aku excited banget sama kelas hari ini dan nggak sabar pengen ketemu mereka lagi. Semoga bisa ngajar lagi. Dari awal aku tahu ada program kampus merdeka dan praktisi mengajar, aku udah sangat excited. Waktu aku sempat dialog sama Mas Menteri, aku langsung, Mas Menteri aku mau langsung registrasi. Ke program praktisi mengajar. Aku sangat senang ada program kampus merdeka, karena di kampus merdeka ini memberikan kesempatan untuk para mahasiswa mengeksplor kemampuannya, mencoba banyak hal di luar kelas. Dan untuk praktisi mengajar juga memberikan kesempatan untuk kita para praktisi sharing ilmu di dalam kelas, sehingga bisa membuka perspektif baru yang lebih luas lagi untuk para mahasiswa. Harapannya untuk program praktisi mengajar, semoga semakin banyak praktisi-praktisi yang bisa bergabung ke program praktisi mengajar ini untuk sharing ilmunya, pengalamannya yang pasti bisa sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Oke, baik. Kita langsung saja kepada adik-adik. Jadi, kata kuncinya adalah kelas kolaborasi. Jadi, praktisi itu adalah ahli di bidang industri, di bidang pertahanan mungkin, atau di bidang pengadilan. Nah, adik-adik di sini adalah kelas-kelas yang lolos di dalam program praktisi mengajar angkatan ketiga. Saya izin langsung buka datanya saja. Jadi, program ini dibawa ke Mendikbud langsung. Sama-sama kita ketahui, langsung dibawa Pak Rektor otomatis. Bapak Rektor, di bawah Wakil Rektor 1, Bidang Akademik dan Inovasi, Dr. Holman Panjitan, SHMH. Dan di bawah bagian Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Bu Erni, selaku Kepala Bagian MBKM, yang tadi memberikan kata sambutan. Jadi, adik-adik di sini adalah kelas yang sudah lolos dari 106 mata kuliah yang terdaftar di UKI. Jadi, kita itu sudah ngajuin ke Kemendikbud, adik-adik. 106 mata kuliah, jadi tidak sembarangan kelasnya yang bisa lolos. Jadi, adik-adik termasuk yang kelasnya lolos. Dan adik-adik yang ditunjuk sama Bapak Ibu dosennya untuk menjadi PIC kelas, atau petugas kelasnya. Jadi, ada 38 kelas ini untuk... Nah, 38 kelas ini nanti akan mendatangkan 45 praktisi. Jadi, akan ada 1 praktisi, atau 1 kelas itu 2 praktisi. Praktisi ini adalah ahli, adik-adik. Jadi, kelas itu tidak boring. Jadi, mungkin ada 6 pertemuan, 5 pertemuan, adik-adik bakal kedatangan praktisi. Adik-adik bisa mengeksplore banyak pengalaman, yang kayak tahun lalu itu ada dari staff DPR RI, Badan Sandi Negara, dari... Banyak lah. Nanti kita langsung buka aja datanya, adik-adik. Nah, adik-adik yang di FKIP ini ada 14 RKK yang lolos. Nah, saya mau ngabsin nih. Sorry, ini siapakah adik-adik yang dari kelasnya Bu Bintang? Ada kelas dari Bu Bintang nggak? Ada. Siapa? Tri yang jadi PIC. Oke, Tri. Jadi, Tri nanti bakal jadi PIC di ilmu lingkungan ya? Iya. Oke. Selanjutnya, dari kelasnya Pak Stepanus, apakah ada PIC kelasnya? Dogmatika 1 atau pemimpin perjanjian baru 1? Nggak ada yang hadir. Bambang Sumbara dari dogmatika atau pemimpin? Sama aja. Maaf-maaf, sebelumnya tadi dari PIC kelasnya Bu Bintang, nanti praktisinya itu Pak Febriansa Saputra PHD. Dia CEO PT Rayonitra Merdeka. Wah, kalau CEO ini lebih asik nih. Pengalaman tahun lalu itu CEO ngasih challenge buat mahasiswanya dikasih modal buat wira usaha ya Bu Ernik. Selanjutnya nih Pak Stepanus, udah ada tadi ya PIC kelasnya. Jadi nanti bakal kedatangan di kelasnya itu Pak Joel Jeffrey Manalu, Gembala Jemaat, GBI New Life Community dari Tanggrang. Nah, ini langsung bisa langsung nanya ke Gembala Jemaatnya. Dari kelasnya Bu Meta, dari profesi keguran dan teori belajar, apakah ada? Hadir. 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 Ini yang profesi keguran siapa? Deborah Natasha. Deborah Natasha. Iya, bantu catetin yang. Eh, tapi udah ngisi form Deborah? Sudah. Sudah. Kalau teori belajar, siapa? Nevina Gatakristika. Nevina udah ngisi form? Sudah. Oke, udah masuk grup? Sudah. Oke, nah data praktisinya itu ada dua. Pak Fenaroy Marfana Pitulu dari Kemenak, Kementerian Agama. Deddy Panggabean dari Kantor Pusat Entryment. Ah, kurang tahu ini. Kantor bergerak di bidang apa nih? Oke, selamat. Selanjutnya, dari kelasnya Pak Rony Gunawan, Pro DBK. Praktisnya nih ke Wahyuni. Apakah ada dari PSI kelasnya? Hadir. Hadir, Okta. Oke, Okta nanti jadi ketua kelas ya. Jadi, yang tadi dijelaskan sama Bang Diki, kayak dokumentasi, presensi. Jadi, mungkin lebih effort kerjanya sih. Buat teman-teman semua sih, bukan buat Okta aja. Baik, Kak. Nah, selanjutnya dari kelasnya Pak Andreas, kelas kolaborasinya adalah Media Pembelajaran BK. Apakah hadir PSI kelasnya? Hadir, Pak. Hadir, oke. Sep Tian ya? Sudah mengisi form? Belum, Pak. Form PSI kelas belum mengisi? Belum, belum. Sudah masuk grup belum? Sudah, Pak. Nanti kita akan share lagi ya data-datanya. Soalnya, teman-teman nanti bakal dapat sertifikat semua sebagai PSI kelas. Dan itu tanda tangannya Pak Rektor. Itu berguna banget buat adik-adik nantinya. Oke, selanjutnya di prodi yang sama, BK Eustalia Wigunawati, mengantar psikologi. Apakah ada PSI kelasnya? Hadir, Kak. Hadir, Morhana ya? Morhana, Kak. Morhana. Sudah mengisi data form belum? Sudah, Kak. Sudah, oke. Nanti praktisinya dari primata psikologi. Nah, itu bagus. Cocok, Pak. Selanjutnya dari Bu Erni dari Prodi Dindingan dan Konseling. Apakah PSI kelasnya Bu Erni sudah hadir, Bu? Sudah, Kak. Sudah. Agnes Lim, ya? Iya, Kak. Nah, ini bapaknya itu dari Kuala Lumpur, nih. Mungkin kebanyakan kelasnya akan online, ya. Nanti Agnes lebih aktif lagi buat minta bapaknya foto di ruangan. Nanti kita langsung praktek. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Agnes. Selanjutnya dari Bu Faradiba. Nih, lolos sebanyak 3 RKK. Wah, keren, ini. Mata kuliahnya elektronika, fisika komputasi, dan metode pengukuran fisika. Ada dua praktisinya dari Badan Pusat Statistik dan Markindo Reka Teknik. Apakah hadir PSI kelasnya elektronika? Hadir, Kak. Natasha? Iya. Oke, kalau fisika komputasi? Hadir, Kak. Anggriani? Iya, Kak. Oke, kalau metode pengukuran fisika? Metode pengukuran fisika nggak ada PSI kelasnya? Dari Bu Faradiba? Hadir, Kak. Saya juga. Natasha juga? Iya. Oh, oke. Siap. Ini agak effort biasanya kalau dua kelas. Tapi sebenarnya kalau udah nemu patternnya, polanya, pasti gampang. Nanti saya jelasin tips and triknya. Selanjutnya dari Prodi Pendidikan Fisika, kelasnya Pak Manogari. Praktisinya dari Brin nih. Wah, keren Brin nih. Pak Arief Hidayat. Apakah ada PSI kelasnya? Fisika Material? PSI kelasnya Pak Manogari? Tidak hadir sepertinya. Oke. Sayang sekali. Nah, ini kelasnya Pak Taat dari Prodi Pendidikan Fisika, Fisika Medik. Dari Rumah Sakit Umum Daerah Dori Silvanus, Kalimantan Tengah. Waduh, Kalimantan Tengah nih. Apakah ada PSI kelasnya Fisika Medik, Pak Taat? Hadir, Kak. Hadir. Ini Teresa ya? Iya, Teresa. Oke. Nanti jadi PSI kelasnya di Fisika Medik ya, Teresa? Iya, Kak. Nah, selanjutnya kita berpindah ke Fakultas Sastra dan Bahasa. Ini langsung tujuh RKK yang lolos. Kelas adik, adik, kelas spesial yang lolos. Ini Bu Dekar, Bu Susen. Apakah PIC kelasnya dari Bu Senes Englis ada? Enggak hadir kayaknya ya. Selanjutnya dari kelasnya Pak Gunawan Tambun Saribu, ada dua RKK yang lolos. Apakah English Indonesian Translation ada yang hadir? Siapa yang hadir itu? Siapa yang hadir? Tangannya tadi nggak kelihatan. Kok hilang lagi ya? Siapa yang? Elvindia BRS ya? Itu PSI kelasnya ya? PSI kelasnya Pak Gunawan? Elvindia BRS ya? Bener nggak? Bener, Elvind nggak bisa kasih suara atau bagaimana? Lagi di kelas Pak. Oh, lagi di kelas. Oke, berarti Elvindia BRS jadi PSI kelasnya English Indonesian Translation ya. Yang kedua, Literary Translation. Apakah Elvindia BRS juga? Siapa? Siapa? Hai Kel. Hai Kel kelasnya Pak Gunawan? Iya, oke. Oh, maaf lagi kelas. Nggak apa-apa. Yang penting dengerin aja ya. Oke, berarti lengkap di kelasnya Pak Gunawan. Nah, asik nih praktisinya nih. Dari Certified Translator Post Logistik Indonesia. Wah, ini nggak translate surat-surat dari luar negeri kali ya? Yang kedua adalah Antonia Strisil Santo. Certified Translator at BPK Gunung Mulia. Nah, itu bisa langsung ketemu nanti. Selanjutnya Miss Mikkel. Lolos satu kelas kolaborasi di mata kuliah, workshop and creative writing satu. Ada dua praktisi. Jadi, nah ini case-nya unik. Jadi, satu kelas nanti akan ada dua praktisi. Biasanya sih enam kali pertemuan. Nah, ini akan jadi split tergantung dosennya ya. Yang saya tahu tuh biasanya tiga kali pertemuan, tiga kali pertemuan. Tapi tergantung dosennya. Nah, apakah ada PIC kelasnya Miss Mikkel? Hadir, Kak. Hadir dengan nama? Cahya. Cahya, oke. Nah, Cahya ini ada dua praktisi nanti. Oke, Kak. Nah, yang salah satunya adalah editor content marketing Kompas Cyber Media. Wah, Kompas Media Group nih. Ini praktisinya bagus biasanya. Oke, selanjutnya kita ke kelasnya Bu Mazda. Bu Mazda, selamat lolos dua RKK di mata kuliah English Morphology dan Indonesian English Translation. Mendapatkan dua praktisi juga. Apakah ada PIC kelasnya? English Morphology? Tidak ada. Indonesian English Translation, kelasnya Bu Mazda. Siapa? Arta. Arta, oke. Arta nanti di mata kuliah satu atau dua? Arta di mata kuliah dua ya? Oke, siap. Makasih atas informasinya. Nanti bisa tanya ke Bu Mazda, Bu, tadi yang English Morphology nih PSI kelasnya nggak datang nih. Nanti kesusahan Bu Mazda-nya buat nge-rekap data, blog book istilahnya. Nanti kita jelasin. Selanjutnya program studi Bahasa Inggris, Bu Srisna, apakah ada PSI kelasnya? Hadir, Kak. Hadir, Fenita. Fenita ya. Nanti akan ada satu, eh dua praktisi. Langsung cepat saja. Dari Fakultas Hukum lolos 6 RKK. Ini bayangin adik-adik, dari 106 mata kuliah, 38 yang lolos. Yang pertama dari Bu Nanin. Apakah ada PSI kelasnya? Ada, Bang. Ada Herlambang ya. Nanti praktisinya dari DPR RI nih, Farida Azahra. Nah, kelasnya Pak Haposa nih, wah, 6 praktisi langsung. Nah, ini praktisinya salah satunya adalah cucunya Bung Hatta, teman-teman. Dari kelasnya Hak Asasi Manusia 1? Aku ada Hak Asasi, Bang. Tapi nggak tahu satu atau duanya, Bang. Satu? Oh, nah, satu itu Gusti ya? Satu itu Gusti ya? Kita lihat, cek datanya. Hak Asasi Manusia 1 sih, Isna Fatima sama Gustika Fardani Yusuf. Nah, itu kayaknya satu, kalau nggak salah nih Gustika ini nih. Jadi, ketemu cucunya Bung Hatta langsung. Wah, keren nih kelasnya nih. Terus ada lagi Isna Fatima, dari Deputi Internal Innovation Center, IICE. LBH Bali, Women Crisis, wah, ini bisa ditanyain tentang emansipasi wanita di masa kini. Farida Azahra juga, Nova Anjulia Nasrul, dari Managing Partner. Oke, kita next selanjutnya. Dari kelasnya Pak Lona, 1 RKK, Hukum Acara Perdata. Apakah diri si kelasnya? Oh ya, lagi izin kayaknya tadi di grup. Selanjutnya, nah, Pak Wadek, Fakultas Hukum nih, Wakil Dekan. 1 RKK, lolos. Apakah ada piasi kelasnya? Tidak ada juga. Nah, selanjutnya, Fakultas Teknik, lolos 1 RKK. Nah, ini Pak Manogari, lolos di kelas Korosi. Praktisnya dari Brin. Apakah ada piasi kelasnya? Nggak ada, skip. Fisip, Fisipol, ada 5 RKK yang lolos. Pertama, dari Prodi IHI, Hubungan Internasional. Bu Fam, piasi kelasnya apakah ada? Tidak ada juga. Padahal praktisinya keren nih. Pengawas lingkungan hidup sama PT PAL. Selanjutnya, Bu Marselia, dari Prodi Ilmu Komunikasi. Apakah ada piasi kelasnya? Ada, Bang. Oh, Alessia. Alessia lagi, piasi kelasnya ya. Kalau Teknologi Komunikasi dan Informasi? Saya, Bang. Sama juga? Iya. Oke, jadi ada 2 praktis ini. General dari General Manager, Media, dan Call. Dari Video.com. Oh, Video.com nih. Buat nonton bola, biasanya. Selanjutnya, dari Senior, dari Regional Tokyo Office. Oke, ini praktis yang tahun lalu juga, ikut lagi. Nah, selanjutnya dari Program Ilmu Politik. Bu Indah, lolos 2RKK. Nah, ini ada PIC kelasnya gak nih, adik-adik? Ada, Bang. Oke, Siska Hiya nih dari Konflik dan Konsensus Politik? Iya, betul, Bang. Oke, kalau metode penelitian sosial? Apakah ada, adik-adik? Ada. Oke, jadi kalau dari nama Definitive Kartini Mandrova, ini kayaknya nama dosen ilmu komunikasi ini. Tapi dia berarti peneliti dan praktisi. Oke, selanjutnya dari Vokasi. Nah, 5RKK. Ada peningkatan dari tahun lalu. Nah, Bu Erita. Ada dua RKK lolos. Apakah ada PIC kelasnya? Ada, Pak. Oke, Ayu Zaharani di Keperawatan Jiwa atau di Psikologi? Di Psikologi. Psikologi. Kalau Keperawatan Jiwa? Kurang tahu. Kurang tahu. Berarti kayaknya gak join ya, Keperawatan Jiwa. Jadi nanti ada dua praktisi itu dari... Ada. Oke, Erita Muda. Nah, ingetin ya teman-teman dari mata kuliahnya, jangan sampai salah. Ada dua praktisi. Oke, selanjutnya. Bu Erni di Prodi Keperawatan. Mata kuliahnya kewirausahaan. Praktisinya adalah Pak Maksi, CEO Human Resource. Apakah ada PIC kelasnya? Hadir, Kak. Hadir. Oke, Loisa siap kia-judik juga? Kenapa, Kak? Loisa PIC kelasnya? Iya, Kak. Oke, siap. Diingat ya nama bapaknya. Nanti kita akan kirim juga materi ini. Nah, satu lagi Pak Taat lagi. Dari Prodi Fisioterapi. Adakah PSI kelasnya? Fisika terapan. Tidak ada juga ya? Oke lah. Nah, adik-adik. Ini sebenarnya materi ini sudah dijelaskan kepada Bapak Ibu dosen. Kemarin kita hari Senin sudah pertemuan. Jadi, yang saya jelaskan tadi. Kita ada opening ceremony. Ini dan closing ceremony. Adik-adik di sini ambil ilmunya sebanyak-banyaknya. Karena ini program dibiayain oleh pemerintah. Jadi, praktis ini datang ke kampus kita. Dibiayai negara. Jadi, jangan sampai hilang kesempatan buat menyedot ilmu para praktisi ini. Praktisinya keren-keren tadi kan? Dan cucu Bung Hatta. Yang sebenarnya kita nggak bisa nanya langsung kan. Mungkin kalaupun di DM bisa, tapi kan nggak dibales. Nah, ini langsung datang ke kelas adik-adik semua. Jadi, rencana perkulian kolaborasi dimulai 30 Oktober 2023. Nah, di 30 Oktober 2023 ini adik-adik akan kedatangan praktisi otomatis. Sudah mulai dipersiapkan materi-materi yang tadi. Kita langsung ke menyambung materi Bank Diki tadi. Jadi, adik-adik akan dapat link kelas. Saya share lagi. Adik-adik semua sudah pada masuk grup WA. Sudah, Kak. Sudah, ya. Ini sebagai tempat koordinasi kita ya. Nah, antara misalkan adik-adik mau butuh Zoom. Nah, Zoom ini sih sebenarnya kemarin arahannya adalah kalau bisa Bapak Ibu dosenya mungkin punya Zoom. Tapi kalau bisa juga ngisi form dari kita. Jadi, nanti kita akan membuatkan form. Misalkan kelasnya mau online. nanti adik-adik minimal tuh Hamin 3. Hamin 3 atau Hamin 4. Hamin 4 aja deh. Hamin 3 aja deh. Hamin 3 untuk pengajuan Zoom. Jadi, adik-adik isi form yang kita buat. Jamnya berapa. Jadi, jangan sampai bertabrakan link Zoom-nya. Nah, yang untuk offline langsung bisa datang aja ke kampus. terus koordinasinya dengan dosen kolaborasi. Jadi, istilahnya disini tuh dosen kolaborasi tuh adalah dosen mata kuliah adik-adik semua. Kayak tadi Ibu Marselia, Pak Thompson. Nah, itu dosen kolaborasi adik-adik semua. Kita langsung praktek aja nih. Nah, itu kan tadi kita udah buat link. Jadi, ini sistem disini adalah sistem digitalisasi. Sebenernya, ide dasarnya itu adalah buat folder di komputer adik-adik semua. Tapi ini versi Google Drive. Jadi, kan tadi Bang Diki mengatakan syaratnya kayak foto... Nah, saya berbicara matri-nya dulu. Nah, yang pertama presensi kelas pasti Bapak Ibu dosen sudah memilikinya. Jadi, sebenernya kita nggak punya guidance presensi sebenarnya. Tiap dosen punya presensinya. Jadi, jangan minta ke kita lagi karena pasti padahal sudah punya. Kedua, dokumentasi saat praktisi mengajar kelas offline atau online. Nah, ini adik-adik bisa ngeliat nih. Saya gedein. Ini ada tanggal nih. Time stamp. Tapi tadi nggak wajib. Tapi adik-adik disarankan buat foto di awal pertemuan dan di akhir pertemuan. Tanggalnya kelihatan. Ini secara online ya. Nah, jadi adik-adik dari link Zoom itu buat nge folder. Misalkan, kelas... Pak... Kelas... Coba contohnya kelas siapa tadi. Kelas... Kelas Pak Gunawan coba. Pak Gunawan. Nah, ini linknya adik-adik sesama PSE Class bisa membukanya ya. Jadi, bisa saling melihat bagaimana folder masing-masing. Nah, intinya adalah idinya harus rapi secara administrasi. Pertemuan pertama. Tanggal berapa misalkan? 20 Oktober. Buat aja folder. Tanya sama bapaknya, Pak. Pertemuan selanjutnya tanggal berapa, Pak? 24 Oktober. Jadi, ide-nya adalah ketika diminta data-data, adik-adik itu nggak pusing nyarinya di mana. Ada di Google Drive ini semua. Oke, misalkan pertemuan pertama udah foto tadi kan. Oke. Nah, kan udah dibuat folder tuh. Pertemuan pertama. Masukin deh fotonya. Langsung tarik aja, lepas. Adik-adik tuh langsung bisa akses. Tarik-tarik. Misalkan ada matrinya. Matri fotonya. Ini matri misalkan dapet. Masukin aja apa yang diminta tadi. Yang dipinta tadi presensi. Misalkan presensinya secara online, ya tarik Google Excel-nya. Excel-nya. Kalau misalkan offline, yaudah masukin fotonya. Kalau rekaman kuliah, secara online mungkin kita 5 menit pertama atau 3 menit pertama. Sesuai dosen masing-masing sih. Terus rekaman mengajar jika kelas offline. Nah, ini adik-adik yang kelas offline mungkin untuk 3 menit dan 5 menit pertama bakal stay di kelas sambil berdiri. Pokoknya secara dokumentasinya enak dilihat aja. Terus foto full body. Nah, simpan matri praktisi mengajar dan lain-lain. Spring sharing bersama udah ada. Enggak masuk-masukin aja intinya gitu. Nah, apakah ada tambahan lagi? Intinya program ini adalah programnya dosen berkolaborasi dengan praktisi. Jadi praktisinya itu nanti bakal nginput logbook. Nah, teman-teman di sini adalah teman-teman yang terpilih sebagai perpanjangan tangan dosen dan praktisi. jadi peran teman-teman di sini penting banget. Misalkan pengalaman tahun lalu minta fotonya tanggal segini, tanggal segini. adik-adik gak usah takut tinggal buka Google Drive-nya itu aja selama adik-adik menyimpan ya. Nah, ada pertanyaan dari Ayu Zahra. Oke, kita kembali lagi ke MC atau langsung masuk sesi pertanyaan. Langsung izin KAI yang saya pandu buat sesi pertanyaan ya. Oke. Oke, kita buka sesi pertanyaan. Pertama dari Ayu Zahra ini ya. Yang difoto dosen praktisinya apa gimana ya Pak? Nah, yang difoto adalah sebenarnya yang banyak mengisi data ini mungkin si praktisinya. Jadi, yang difoto itu si praktisinya. Jadi, adik-adik terfokus sama kelasnya aja. Mau bisa foto dosen, praktisinya. Kadang ada dosen yang gak datang mungkin berhalangan. jadi praktisinya yang ngasih materi, yaudah, foto praktisinya aja. Lalu sama dosennya. Gitu. Makanya adik-adik perannya di sini penting banget nih. Perpanjangan tangan dosen praktisi dengan tim MBKM UK untuk mengisi platform. Apakah ada pertanyaan lagi adik-adik? Saya mau nanya, Bang. Oke. Pada Herlambang, dipersilakan. Iya, Bang. Tadi kan saya lihat di PPT kalau misalnya tadi yang bahan ajarannya diminta ya, Bang. Kalau misalnya ada PPT atau buku atau apa. Itu kalau buku gimana, Bang, mintanya? Difoto covernya atau isinya? Kalau buku sih saran saya buku buku depannya aja sih covernya juga udah cukup sih. Covernya aja, Bang? Iya. Oke, makasih, Bang. Oke, siap. Sama-sama. Kak, itu bertanya. Oke, Cahaya Tarisma, dipersilakan. Tadi kan itu ada cuma presensi kelas. Itu kami bikin presensinya lagi. Kita bikin misalnya kayak di Google Sheet atau di Google atau di apa namanya atau dari dosennya langsung kita bintang. Nah, Cahaya ada dua case nih. Cahaya nanti bakal kelasnya banyak online atau offline? Apa? Putus-putus? Offline. Offline, oke. Link presensinya yaudah presensi seperti biasa mahasiswa. Habis itu di-scan kalau nggak foto aja pakai PDF scanner gitu. Masukin ke Google Drive-nya. Udah aja, Adi. kalau secara online kelas adik-adik yaudah buat pakai Google Sheet. Nah, tergantung Bapak Ibu dosennya sih butuh presensinya apa. Pasti kelas-kelas yang dihadirin pasti wajib ada presensi kan. Bukti bahwa pada hari itu kalian kuliah gitu. Intinya bagaimanapun kita butuh berkasnya praktisinya butuh dasarnya butuh MBKM butuh. Gitu, Cahya. Baik, Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih, Cahya. Buka adik-adik ada yang ingin bertanya, Kak? Bertanya? Ijin bertanya, Kak. Oke. Selanjutnya, Citra. Ya. Berarti untuk sistem kerjanya itu kita ngekidoin dosen dan praktisi terus bikin absen baru-lalu nanti dikirim ke drive-nya, Kak. Yang sudah dibuat. Ya. Nah, tergantung nih Citra kebanyakan kelasnya online atau offline? Offline, Kak. Nah, offline. Kalau saran saya nih ya di logbook praktisi itu rekam sekedar rekam aja nggak usah selama kuliah direkam aja. Kalian malah learning loss nanti. Nggak kuliah. Jadi menurut saya sih satu menit, dua menit di awal aja tuh sebagai bukti, yaudah kelas sudah dimulai. Terus abis video, foto. Sudah. Itu sebagai dokumentasi. Apalagi tadi pertanyaannya? Setelah itu dimasukin ke drive-kan, Kak, ya? Ya, dimasukin ke drive sebagai bentuk dokumentasi hadir di kelas itu praktisinya gitu. Berarti, Kak, untuk ini, Kak, buat sistem kelas kolaborasi itu kita bakal ada kelas tambahan yaitu kelas kolaborasi atau hanya bersifat online saja, Kak? jadi, gimana ya pertanyaannya? Tambahan kelas. Ya, maksudnya ini di luar kelas yang buat mata kuliah atau gimana ya, Kak? Nah, jadi adik-adik yang tadi saya jelaskan, kan mulainya 20 Oktober tuh. Jadi, di 20 Oktober sampai 12 Desember itu bakal ada 6 pertemuan 6 pertemuan sama praktisi. Gak tahu di tanggal berapa-berapa aja nih pertemuannya. nah, itu di situ kelas reguler sebenarnya kelas regulernya yang diuki tapi kedatangan si praktisi. Gitu, Citra. Makanya istilahnya kelas kolaborasi. Kalau kelas reguler masih dosen sama mahasiswa doang. Dua itu doang. Izin bentar ya, bentar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Halo, kak. Halo, kak. Mohon maaf tadi ada panggilan. tadi pertanyaan terakhir Cahaya atau Citra ya? Pertanyaan saya sudah terjawab, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Citra. Selanjutnya ada yang ingin bertanya enggak? Karena ini... Oke, dari Tri dulu ya, Herlambang. Ya, Bang. Oke, Tri, silakan. Sebenarnya, Tri, kemarin sudah dijelaskan beberapa bagian secara setilas sama Bu Bintang. Nah, yang mau ditanyakan di sini kan tadi untuk segala apa yang harus kita pihak siapkan itu, apakah praktisi mengajar ini mereka sudah tahu jalurnya itu seperti ini. Misalnya persiapan absensi terus pengambilan gambar kemudian meminta PPT apakah mereka sudah tahu harus seperti ini supaya ketika kita misalnya meminta PPT atau meminta materi itu tidak terjadinya kalau oh iya nanti saya kirim nanti saya kirim tapi ternyata tidak dikirim seperti itu. Mungkin apakah tidak ada koordinasinya atau belum? Oke, yang menjawabnya dari Tri pertanyaannya bagus banget. Jadi, sebenarnya kita nih semua di sini program program dari Kemendikbud jadi sebenarnya dari Kemendikbud sendiri sudah mensosialisasikan ke praktisi ke dosen ke pihak universitas nah tapi dalam pelaksanaannya kadang ada miss si praktisinya sudah pada tahu sih nanti kita akan adakan pertemuan khusus buat si praktisi kalau ini khusus buat PIC kelas kemarin kita sudah khusus buat dosen dosen pun kita sudah kasih tahu adik-adik kita sudah kasih tahu jadi ya tugas adik-adik memang harus sabar untuk mau follow up Pak, minta fotonya Pak, Bapak tadi di ruangan foto nggak? Atau secara aktif sendiri aja adik-adik foto sendiri pas lagi mereka jelasin gitu sih Tri oke terima kasih terima kasih Herlambang Bang tadi kan ini yang masalah dokumentasi yang pertama kan disuruh memvideokan nah yang kedua kan disuruh foto full body kan yang dosennya praktisi yang datang nah itu full body-nya dalam bentuk kita foto ada teman kelasnya apa dosennya aja yang sedang mengajarnya gitu oke saya menjawab jadi sebenarnya kalau bisa nih ya kita sih butuh satu pas dia lagi candid lagi ngajar satu yang kedua mungkin selesai kelas foto bareng-bareng aja di kelas gitu sih menurut saya dua foto itu aja cukup kok apalagi kalian ada sosmed prodi nih sebenarnya kelas kalian itu termasuk kelas MBKM yang dijagokan karena itu membawa nama prodi kalian bisa tag ke akunnya praktis yang mengajar nanti bakal di repost pasti teman-teman gitu sih jadi buat materi sosmed kalian juga nih ajak kolaborasi ke dosennya pak nanti gimana nih pak kelasnya mau dibuat gimana pak mau difoto gimana gitu nah nanti biasanya dosen yang arahin nih misalkan dosennya udahlah kamu foto dari belakang aja yaudah ikutin tapi kalau yaudah kamu nanti abis kelas foto bareng-bareng ya nah itu yaudah ikutin lagi nah itu tergantung kebijakan dosen kalian masing-masing sih kalau saran saya dua foto tiga foto udah cukup sih di awal pembukaan di hire pas bareng-bareng gitu gitu ya terlambang siap bang terima kasih terima kasih ayo azari ini di chat bapak ini khusus PSI mata kuliah yang kita ambil atau untuk semua matkul PSI mata kuliah untuk matkul yang ditentuin aja ini misalkan tadi ayo tentang fisika terapan yaudah PSI kelas fisika terapan doang selama kelas kolaborasi itu berlangsung gitu 6 pertemuan doang kok 6 terapi sih 6 pertemuan aja jadi teman-teman harus mengambil pengalaman bapak ibu praktisi ini loh gak semua kelas bisa dimasukin praktisi mereka praktisinya dibayar negara dan itu dananya mahal banget jadi ide dasarnya Nadiemah Harim nih Menteri Kemendikbud dia ngebuat kolaborasi antara dunia industri si praktisinya si ahli-ahli ini nih ahli di DPR ahli di Kejaksaan Agung ahli-ahli lah buat masuk ke kelas adik-adik jadi kan adik-adik ada pengalaman kerja nih kalau pengalaman tahun lalu tuh di kelasnya Bu Erni dia CEO perusahaan gitu dia ngasih modal 2 juta ke mahasiswanya buat wira usaha di akhir kelas dikasih hadiannya pokoknya asik deh terus bisa konsul Pak kita ada ini Pak oh dikasih-kasih ide sih pokoknya aktif aja di kelas pasti Bapak Ibu praktis ini apresiat teman-teman nah teman-teman yang ditunjuk di kelas ini harus bangga ditunjuk Bapak Ibu karena kalian selangkah di depan ketimbang teman-teman dikasih tanggung jawab lebih dan nanti dari kami MBKM akan memberi sertifikat juga buat adik-adik nanti guna SKPI atau apapun lah kami usahakan tanda tangan Pak Rektor kok yang kayak PIC angkatan kedua kemarin tanda tangan Pak Rektor juga tapi kita belum closing ceremony nih belum dapat momen buat membagikannya gitu sudah di ceritain Maksudnya ada kemarin case juga yang mungkin bukan mungkin ya ada case tahun lalu periodi yang lalu bahwa PIC kelasnya oleh praktisi bahkan disuruh disuruh melakukan sampai mungkin disuruh bawa intasnya gitu ya bawa intasnya atau hal-hal yang selain di luar job deks misalkan juga kemarin sih ada yang dokumentasinya berlebihan disuruh oleh praktisinya gitu jadi ya gak fokus PIC-nya ngikutin kelasnya jadinya lebih kefokusnya jadinya kepada tugasnya sebagai PIC kayak gitu sementara kan tadi sudah kita sama-sama dengar bahwa yang diperlukan simple cuma foto beberapa aja video beberapa aja gitu tapi yang terjadi kemarin ada salah satu PIC disuruh terus nih dokumentasi misalnya yang disuruh yang benar angle-nya dan sebagainya sehingga dia mengeluhkan jadinya gak dapat pelajarannya seperti itu lebih fokus istilahnya nge-serve praktisinya nah itu bisa kalian gak usah segan bisa kalian kalau ada kejadian seperti itu bisa laporkan ke dosennya dosen ke laboratornya dan juga kepada kami pihak PIC-PKM nanti kami komunikasikan dengan praktisinya seperti itu ya teman-teman ya maksudnya nangkep lah ya jadi jangan biarkan jobdex misalkan disuruh berlebihan sama praktisinya bahkan walaupun itu jobdex yang akhirnya mengganggu akademi kalian mengganggu kalian sendiri dalam belajar seperti itu itu aja kalau tambah dari saya mungkin dari Cahya nih masih IC iya kak mau minta ini aja PPT-nya soalnya ternyata tadi kan teman saya beberapa yang PIC telat masuk terus mereka gak tau apa yang harus mereka lakuin itu sih tadi katanya chat saya PC terima kasih oke Cahya nanti dari rekaman Zoom ini materi PPT nama PIC kelas dan praktisinya akan kita share tapi paling besok ya kan udah sore nih nah jam operasional kita tuh sampai jam 5 sore adik-adik jadi mungkin pengalaman tahun lalu PIC kelas tuh ngejaprik kita sampai jam 8 malam bang Zoom besok pagi ya bang aduh itu mohon maaf ya adik-adik kalau kita gak bales dan biasanya kita gak akan buatkan link Zoomnya gitu jadi adik-adik tuh harus prepare waktu adik-adik tuh perannya penting banget nih koordinasi antara praktisi dosen MBKM untung-untung si dosen punya Zoom sendiri kalau punya Zoom sendiri bisa disetting sendiri jamnya kelasnya jam berapa tapi kalau minta tolong ke kita nih malam mau kelas pagi bang jam 7 pagi aduh itu mohon maaf kita gak bisa ya adik-adik jadi nanti case-nya sih kalau pengalaman tahun lalu tuh banyak yang berbenturan tuh jadwal kelasnya jadi disarankan ketika Zoomnya gak kita penuh nih dari MBKM adik-adik sarankan ke dosennya pak pakai MS Teams aja gak apa-apa kita gak melarang yang penting ada kelas itu terjadi aja kelas itu terjadi ada presensi ada foto dokumentasi kalian dapat pelajaran ilmu dah esensi program itu adalah praktisi ketemu mahasiswa nah itu esensinya jadi gak usah dibawa takut ini kayak kedatangan dosen aja dosen kedua itu bentuknya si praktisi yang udah ahli nah selanjutnya pertanyaan dari Anggreni ini jangan bertanya Kak tadi diselitkan ada foto pas bodinya kalau kelas online itu fotonya gimana ya Kak nah tadi saya udah jelaskan oke kita contohin lagi ya nah dikadik ngeliat layar saya kan ini saya buka Zoom ini dari PPTnya Bang Diki tadi ini nanti kita share PPTnya jadi adik-adik bisa pelajarin dulu pelajarin dulu belum mengerti nah baru tertanya ini screenshot aja misalkan online online screenshot tuh ada tanggal 5, 6, 2023 ada jamnya pas di awal aja boleh di awal di tengah di akhir intinya kita butuh bukti kayak Mendikbud nih butuh bukti si praktisinya ngajar di kelas uki mereka dibayar tapi gak ada buktinya bisa jadi gara-gara adik-adik lupa screenshot si praktisinya malah gak dibayar loh adik-adik karena gak ada buktinya semoga si praktisinya ini juga screenshot adik-adik screenshot dosen juga screenshot gitu sih kalau yang ini dia biasanya praktisnya ngide dia foto foto dari belakang gitu sih adik-adik jadi adik-adik yang lolos kelas kolaborasi ini tuh dari 106 yang daftar di uki cuma 38 yang lolos adik-adik tuh daftar UGM seribu orang 38 doang yang lolos gitu lah soalnya reviewernya reviewer nasional semendikbud ada universitas yang gak ada yang lolos nah bapak ibu dosen ini daftarnya tuh udah dari bulan Mei jadi banyak berkas yang didaftarkan lolos kemarin udah pertemuan nah ini bukan kelas kaleng-kaleng kelas pilihan kelas eksklusif IBY negara ketemu praktisi dan adik-adik disinilah yang PIC kelasnya tanggung jawabnya agak lebih tapi sesuai dengan effortnya ke adik-adik malah pengalaman tahun lalu dari kelasnya praktisi mana gitu diajak magang di kantornya gitu pinter-pinter lah adik-adik mencari hatisi para praktisi untung-untung kan bisa magang di mana tadi tuh perusahaan CEO nah itulah pinter-pinter adik buat mengambil ilmunya gitu maka ada pertanyaan lagi Michael Felin Christopher Bambang Okta Elvin Citra Setian Tri yang mau tanya Teresa Anggrini Agnes Natasya Siska pengalaman tahun lalu lagi PIC kelas tuh ada yang ketiduran adik-adik jangan sampai adik-adik ketiduran jadi satu kelas tuh gak dapat info jadi adik-adik tuh perannya penting banget serius kalau kita bisa nih bikin pertemuan offline kita bikin pertemuan offline deh karena waktunya mepet dan sebenarnya MBKM nih programnya banyak kayak kampus mengajar pertukaran mahasiswa MSIB magang nah adik-adik nih yang PSI kelas nih bisa ikut kampus mengajar MSIB pakai sertifikat PSI kelas tuh karena tangan Pak Rektor itu bisa banget kalian tuh selangkah di depan buat program MBKN yang lain rata-rata disini semester berapa nih di Bora semester berapa nih Herlambang semester berapa Herlambang ya gak ada yang jawab lagi semester 1 Kak oh Citra oh Citra semester 1 waduh Herlambang semester 1 waduh mahasiswa baru semua nih semester 5 Kak oke semester 5 nah kalau kalian aktif nyari informasi cari aja MBKM kampus merdeka kalau teman-teman lihat logo tuh kampus merdeka nah itu tuh programnya Pak Menteri kalian ikut program dapat biaya bisa bertukar ke Universitas di Kalimantan Papua Sumatra oke kebanyakan semester 1 3 5 ya nah semester 7 benar udah gak bisa ambil MBKM Kak emang nih baru 2 tahun program Pak Nadiem nih jadi ini salah satu program MBKN ini praktisnya mengajar makanya aku juga masih bingung Pak kenapa Ayu bingungnya oh bingung karena masih semester 1 langsung jadi PSI kelas ya gak usah bingung berarti Ayu tuh pilihan di kelasnya dipercayain sama dosennya jadi PSI kelas Ayu dari mata kuliah apa? PSI kelas apa? PSI kelas PSI kelas PSI kelas PSI kelas PSI kelas PSI kelas Pak Roni Benawan dari Bu Erita oh Bu Erita oke nah adik-adik kalau bisa arahin tuh Bapak Ibunya kalau bisa kelasnya offline tapi kebanyakan yang di luar kota kalau kelasnya offline tuh asik praktisinya lebih interaktif kalau online ya seperti kelas-kelas online pada umumnya banyak yang tutup kamera oh ya minta tolong nih adik-adik keluhannya dari praktisi adalah arahin buat gak pada tutup kamera sama kayak tadi nih awal baru mulai banyak yang tutup kamera tuh salah satu bentuk gimana ya gak apresiat orang yang ngobrol sih menurut saya ya gak tau ya prinsip orang beda-beda ada yang lagi mungkin di mobil lagi gak pake baju formal mungkin kan ya kalau saya harap sih adik-adik kuliah niatnya menentut ilmu ya ketika praktisinya mulai itu titinya yang bagus lah dia kan ngeliatnya uki bukan perorangan bukan ngeliat si venita lah oktak lah haikal lah bukan dia ngeliatnya uki gitu sih kita ngejaga nama uki nya juga gitu karena praktisinya juga bisa ngelapor ke kemendikbud kelas ini tuh jelek atau apalah gitu nah dosennya nanti yang kena itu dosennya yang kena adik-adik yang kena gitu sih intinya sama ngejaga aja kita makanya buat koordinasi PSI kelas nih di awal buat nge-preparein adik-adik buat gak banyak yang lost aja sih maka ada pertanyaan lagi adik-adik oke kalau sudah paham kami juga rasa adik-adik disini adalah adik-adik pilihan pasti pintar semua Bang Dardo ada mau tambahin Bang ya mungkin dari Bang Rasti udah semu ya udah disampaikan mungkin teman-teman juga sekarang masih belum ada kendala ya karena belum mulai yang penting sudah paham ya maksudnya job deksnya secara teknis ngapain aja mekanismenya kebanyakan membantu BI membantu praktisi ya jadi kayak asisten dosen yang praktisi khususnya terkait dokumentasi dan juga mungkin menjadi jembatan komunikasi antara praktisi dan juga teman-teman kelas kalian ya seperti itu nah mungkin sekarang sudah cukup dan belum ada pertanyaan lagi ya wajar karena belum jalan juga ya jadi belum ada kendala tapi semoga kedepannya walaupun sudah berjalan juga semoga tidak ada kendala tapi kalau masih nanti kedepannya ada yang ingin ditanyakan pergunakan grup koordinasi yang sudah kita buat bersama-sama untuk tanyakan kalau casenya begini bagaimana kalau casenya begini begitu seperti apa nanti tanyakan saja di grup ya jangan malu-malu untuk melemparkan pertanyaan dan saran mungkin bahkan melalui grup oke waktu itu mungkin sudah ya dari Bang Rafi sudah cukup Bang Rafi itu loh Bang sesi dokumentasi mungkin kita masuk dalam sesi dokumentasi terlebih dahulu seperti yang tadi Bang Rafi bilang saya mengundang teman-teman mungkin yang bisa on camp dimongin kesediahannya untuk on camp karena dari sini aja kita juga diperlukan ya untuk dokumentasi ke tim pusat seperti itu kita juga butuh dokumentasi buat laporan ke Bapak Ibu dosen teman-teman juga nih jadi kita saling membutuhkan adik-adik Agnes Lim Ayu Zahrani Luisa Evelyn Bambang Haikal Fenita Mohon Air Lambang oke langsung kita foto aja ya kita akan dua pose foto sejam dulu ke kamera tiga dua satu ditahan ada dua layar layar kedua tiga dua satu satu oke sekarang pose yang biasa Bapak Ibu dosen foto adalah Uki unggul pose foto ke Uki unggul ke kamera tiga tiga satu oke ditahan layar kedua tiga dua satu oke terima kasih adik-adik sudah membuka Open Camp kalau ada kegiatan di kelas bisa praktisi mengajar BAA.Uki di Instagram sama mbkm.official.Uki sama tag Uki 1953 oke oke kalau begitu selanjutnya kita langsung ke dalam kita akan menutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa penutup karena tadi di awal sudah dibuka dengan doa mungkin kami akan tunjuk secara random teman-teman mahasiswa keseluruhan siswi yang ada di layar kami ya dimohon kesediaan ini nanti yang terpilih untuk memimpin kita langsung menutup mungkin kepada saudari saudari Tri Maharani ya baik semuanya sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini kita menutup dengan doa tapi sebelum itu izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya saya akan menonton doa dengan agama Kristen Protestan kita berdoa Bapak kami berkata dengan kerjaan surga kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan yang kau berikan kepada kami hingga saat ini Bapak kami boleh berkumpul di tempat di Zoom ini Tuhan untuk memahami apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab kami ya Bapak kiranya apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak dapat kami pahami dan dapat kami jalankan sesuai dengan apa yang disampaikan kedepannya kami serahkan semua jahat dalam tangan penyertaan Tuhan kami akan mengakhiri pertemuan kami hari ini Tuhan Yesus menjaga dan memberi hati kami semua dalam Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapak di surga amin baik terima kasih Tri Maharani atas sedihan hati yang memimpin kita dalam doa penutup berarti dengan begini berakhir sudah kegiatan kita pada sore hari ini terima kasih kepada teman-teman teman-teman adik-adik mahasiswa mahasiswi peserta eh peserta mohon maaf maksud saya PIC PIC kelas praktis mengajar terima kasih atas kesedihan waktunya Assalamualaikum selamat siang sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya terima kasih adik-adik semua sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di hold dana kita penentahan dana talangan di hold penentahan dana talangan di hold Rektor iya penentahan dana talangan di key angelica ayu beda semua and penentahan dana talangan terima kasih